PASKA KEMATIAN PASKA KEMATIAN Sampai ke ujung, ujung yang tidak ada sekatnya lagi disebut akhirat namanya Ujung yang tidak ada sekatnya disebut apa? Akhirat Wabil akhiratihum Pelan-pelan Tadi kan kita yakin setelah wafat itu ada kehidupan kan? Ini harus terpatri nih Sebab kalau orang tidak meyakini ini Maka dia merasa hidupnya untuk dunia saja Ini yang menjadikan seseorang itu memanfaatkan semua kegiatan dunia seperti apa yang dia inginkan Makanya kalau ditanya kenapa kok harus mabuk-mabuk begitu Eh kapan lagi kan hidup cuma sekali Selain ini kan gak ada hidup lagi Nah itu sebetulnya kata-kata itu sudah terlambat 15 abad lalu Orang jahiliah sudah punya kata-kata itu Kita itu hidup cuma sekali Kalau udah meninggal udah mati gak ada lagi kehidupan Mumpung masih hidup Nikmati bos Itu sudah ada dulu Kalau ada yang begitu jahiliah tuh Terlambat dia Barangkali nasabnya Abu Jahal tuh dari atas Itu ada di Quran bahasanya ada Makanya ngaji Kalau ngaji kita bisa bedakan Mana yang terlambat Mana yang faktual Mana yang benar Mana yang kurang tepat Halo jelas? Nah ini gambarannya nih Nah kalau kita yakin Maka kita punya persiapan Kalau gak yakin gak punya persiapan Nah karena kita sadar ada kehidupan Setelah kematian Dan dimensinya sama atau tidak? Beda Alamnya sama gak? Nih Saya mau tunjukkan logika berfikir yang sederhana Di alam yang sama saja Kalau pindah tempat Pasti butuh bekal kan? Anda dari rumah ke sini Kalau gak ada bekalnya bisa gak ke sini? Gak mudah Kendaraan perlu bensinnya Naik motor perlu ada ongkosnya Apalagi pindah lebih jauh lagi Maaf sekarang di Jakarta misalnya Pengen untuk ke Tanah Suci Dari Tanah Kusir ke Tanah Suci Pengen ke Mekah pengen ke Madinah Mungkin gak berangkat kalau gak ada bekalnya Tidak Sekarang begitu sampai ke Saudi Maaf mata uangnya sama gak? Tidak Geser lagi terus agak lebih jauh ke Amerika Ke Amerika bisa gak beli air pakai rupiah? Pakai apa? Dollar Di Malaysia pakai apa? Hukumnya sama gak? Tidak Ke Singapura aja gak bisa sembarangan Ya kan? Di sini jalan Buang sampah Gak ada yang lihat? Buang Di Singapura bisa jadi gak berani Di Jepang bisa jadi Harus ikut sistem kan? Berarti ada hukumnya sendiri Ada aturannya sendiri Di alam yang sama Cuma beda tempat Beda aturan Maka sekarang Pindah alam Jadi gak logis Kalau aturannya sama Pasti beda Karena itu Saat pindah alam Yang dibawa pun Dunia itu akan ditinggalkan Gak ada yang dibawa Karena kan judulnya Meninggalkan dunia kan? Dan hebatnya diumumkan Di speaker di toa-toa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna lillahi wa inna ilaihi Telah meninggal Nah meninggal dunia itu Maksudnya meninggalkan dunia seutuhnya Jadi semua hukum-hukum dunia Termasuk di dalamnya Dan bekal-bekal dunia Gak akan dibawa Anda sekarang mau kerja sekeras-kerasnya Berangkat gelap Pulang gelap Macam-macam Kumpulkan harta Dapat mobil banyak Rumahnya luas dan mewah Begitu masuk ke alam kubur Mobilnya ikut gak? Handphonenya ikut? Itu yang dipakai ngerekam-rekam tuh Fotonya ikut gak? Menrebuka jamah Ustadz Adi Nih buktinya Gak bisa Gak bisa Mama nanti kalau masuk ke alam kubur Tolong handphonenya dikuburin Tapi setelin morotal dulu ya Pusahnya kirimin tiap pekan Gak bisa tetap Ada yang masuk Bajunya sama gak dengan sekarang? Ganti Anda mau kumpulin pun banyak Sampai puluhan ratusan Tetap yang dipakai Beda Dan hilang semua Begitu dipaksa dimasukkan Rusak Hancur Karena bukan tempatnya Bukan fasilitasnya Bukan hukumnya Pindah tempat Maka Pindah hukum Beda aktivitas Beda perbekalan Sekarang pindahnya beda alam Kita masuk ke alam Pasca kematian Pasca kehidupan dunia Masuk ke alam kubur Belum ke akhirat Dia baru dikubur Karena beda alamnya Alam dunia dengan kubur Sudah beda hukumnya Silahkan cek Di buku Di kitab mana Ada keterangan tentang kubur Di Islam lengkap Tau gak Ketika nanti dikubur sampai bangkit itu Bagaimana kehidupannya Maka turun ketentuan-ketentuan Supaya disiapkan sebelum masuk Jadi sebelum masuk Kita sudah punya bekal Itu indahnya dalam Islam Terjadi Sudah siap Gak kejadian Gak ada ruginya Itu jawabannya bagi orang Gak yakin dengan alam kubur Saya gak ada masalah kok Kalau gak kejadian Ya gak apa-apa Gak ada ruginya bagi saya Tapi kalau kejadian Situ yang rugi Dihkan Oh kubur tuh gak ada apa-apanya Cuma tidur aja Ya gak apa-apa Saya tidur kan pengen enak Pengen punya fasilitas Tidurnya nyaman Empuk Mimpinya enak Situ gak punya persiapan Silahkan tidur dalam kubur Mimpi ketemu neraka Iya kan Anda di alam dunia Mimpi ketemu kuntilanak Pengen cepet bangun kan Jelas kan Halo Ini di alam kubur Kan ada orang mengatakan Gak ada siksa Yang ada cuma tidur aja Iya memang anda tidur Tapi mimpinya neraka terus Pagi sampai petang Dan gak bisa bangun lagi Terus siksa gak Nah daripada kita capek dan bingung Menelisi Ya mencari-cari Menduga-duga Yang sudah pasti aja Allah bilang apa Pencipta kita Nabi terangkan apa Keluarkan kurikulum alam kubur Sebagai persiapan pulang Dan indahnya dalam Islam Itu terintegrasi dengan kegiatan dunia Dalam bentuk amal soleh tadi Solat Kan kita kerjakan kan Apa manfaat solat untuk dunia Menjadikan kita menjadi lebih baik Inna solatat tanha anil faksha wal Mungkar Apa manfaat untuk kematian Dalam solat ada tumak ninah namanya Melatih ketenangan Tumak ninah itu dari bahasa Itma'anna yatma'innu Melatih jiwa untuk tenang Jiwa bahasa Arabnya nafas Jiwa yang dilatih tenang Maka punya sifat jiwa yang tenang Dalam bahasa Arab disebut Nafsul mutma'innah Nah latihan solat kita Tumak ninah ruku Tumak ninah dalam sujud Membentuk nafas mutma'innah Apa manfaat nafas mutma'innah Untuk pulang Saat maut itu dicabut Maka dampaknya lahir ketenangan Dalam jiwa Itu yang dimaksud Ya ayat Tuhan Nafsul Bagaimana nafsu mutma'innah muncul Tumak ninah Kapan munculnya dalam ibadah Jadi ketika solat Diberikan ketenangan untuk pulang Cara pulangnya Di alam kubur dapat kebaikan Anda ayah, ibu Ibu berjuang Merawat anak dengan baik Saat mengandung Ya Jaga yang halalnya masuk Yang haram mesti keluar Bacain Quran Dekatkan dengan Allah Sejak dalam kandungan Begitu lahir dirawat-rawat Tiba anda meninggal Misalnya dalam perawatan yang baik Itu jihad bu Itu apa yang terjadi Orang-orang yang mendedikasikan hidupnya Untuk mengabdi kepada Allah Padahal kan normal Sebagai seorang ibu merawat kan Normal kan Merawat Memberikan yang baik Gizi yang baik Tapi dia niatkan karena Allah Itu begitu dia wafat Langsung turun Kandungan ayat tentang Fisa bilillah Orang-orang yang Mendedikasikan hidupnya Untuk beribadah kepada Allah Berjuang di jalan Allah Jangan dikira wafat begitu saja Di alam kubur Kami berikan kehidupan yang lebih megah Dengan nikmat yang berlimpah Dan perjuangan itu Jangan selalu digambarkan Kepada jihad militer Itu ketika ada tuntutan Ketika enggak ada Keluarkan Makanya belajar Apa kurikulumnya menjadi jihad Perjuangan yang baik Karena Allah Antum tefakufid din Belajar Lakukan karena Allah Dalam Islam itu Belajar Apapun yang dipelajari Tujuan akhirnya Mengenal Allah Antum pintar Sepintar-pintar Jadi profesor Enggak kenal Allah Enggak disebut pintar Dalam Quran Justuh Allah turunkan itu Untuk diriset Nanti poin nomor tiga Kita kan baru satu Ya kan Baru satu kan Nanti poin nomor tiga itu Allah tampilkan Waljibala autada Ada gunung-gunung Ada awan-awan Wa anzalna minal mu'afirati Ma'an Terjajak Riset tuh awan Riset langit Riset lautan Riset daratan Turunlah ilmu dari situ Riset langit Astronomi nanti Ya di daratan ada geologi Geofisika Geofisis dan sebagainya Di lautan ada ilmunya lagi Tapi puncak dari semua itu Untuk kenal Allah Karena dibuat itu Supaya anda tahu Ada pencipta Bukan cuma gali tambang Nemuin emas Nemuin nikel Nemuin tembaga Yang ketika meninggal Nggak dibawa semuanya Nggak dibawa Ada yang kain kafan Yang terbuat dari emas Dari tembaga Jadi puncak tertingginya Kenal Allah Ngapain pintar Pintar Nggak kenal Allah Dan nggak dibawa pulang Jadi anda diminta pintar Sukses Bahagia Kemudian juga mulia Hartanya bisa dipakai Untuk menikmati dunia Saat yang bersamaan Niatkan Untuk ibadah Punya poin akhirat Jadi dunia dapat Akhirat dapat Itu konsepnya Dan tidak meninggalkan dunia Karena ayatnya berbunyi Itu ada keseimbangan Karena kita yakin Kehidupan akhirat Maka turunkan kurikulumnya Maka disini ada kurikulum Quran Pendahuluannya Quran surah kedua Ayat 153 Sampai 157 Kemudian Quran Surah ketiga Al-Imran Ayat 169 Sampai dengan Ayat 172 Misalnya Nah terakhir Puncaknya Ini saya tutup disini Kalau ini kita ingin Turunkan dengan cepat Sampai ke akhiratnya Maka ada kurikulum Ini langsung Kalimatnya dari Allah Untuk orang beriman Dan bertakwasannya Kalau anda termasuk Di dalamnya Berarti ayatnya untuk kita Quran surah 59 Ayat 18 Ya Ayuhalladzina Amanu Hei semua orang yang beriman Kita beriman tidak? Insya Allah ya Berarti masuk ya Dalam ayat ini ya Ittaqullah Bertakwalah Kepada Allah Kita termasuk golongan Takwa insya Allah Kita berusaha untuk Bertakwa Perhatikan Hendaknya Setiap personal Setiap diri Yang merasa beriman Dan ingin meningkatkan Takwa Maka buktikan Dengan memiliki Program hidup Di Liradzina Di situ Maksudnya sampai akhirat Bikin kurikulum Sampai akhirat Nah cara cepatnya Turunkan kurikulum Akhiratnya ke bumi Lalu tunggangnya Itu sampai wafat Gampangnya begitu Nah akhirat itu Tadi saya katakan Ini secara singkat Saya mau tutup Akhirat itu kan Ujung sesuatu Yang gak ada lagi Setelah itu Ini papan tulis Di ujungnya nih Misalnya gak ada lagi Setelah ini Maka ini akhirat namanya Akhir dari sesuatu Yang sudah pada ujungnya Kehidupan kita Akan berada di satu tempat Yang itu ujung Dari sesuatu Setelah itu gak ada kehidupan lagi Dunia Pindah ke alam kubur Waiting room ya Makanya disebut Barzah Pemisah Waiting room Setelah itu kemana Nah Cuman dua Akhirnya Ima surga Jannah Atau neraka Nor Yang disini Sementara Araf Orang cerdas Orang sehat Pengen kemana Jika ada orang Yang mudah menganggap Neraka Ringan Mengatakannya Bahkan mengatakan Ya gak apa-apa lah Di neraka juga Ini ketemua Ini juga Nah ini menunjukkan bahwa Ada sesuatu yang tidak sehat Dalam jiwanya Dan orang yang gak sehat jiwanya Lebih berbahaya dibandingkan Orang yang gak sehat fisiknya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.